subscribe dulu guys sebagai lambang pertemanan kita selamat berbahagia pada kita semua kali ini saya akan sharing dengan teman-teman yang mengalami nasib yang sama dengan saya nah ini saya hidupkan laptopnya terlebih dahulu Ayo kita sambil merokok juga merekamnya ya Nah di sini kan sangat lama sekali Hai proses masuk eh Windows-nya Hai Nah ini kita tunggu dulu berapa lama proses bootingnya ya ini saya rekam sambil membuat video juga Hai nanti kalau gagal video ini laptop saya tidak akan saya upload ini kita tunggu dulu Hai Nah di sini layarnya menjadi hitam proses yang lama Hai mungkin terlalu banyak aplikasi di laptop saya itu Hai Nah ini saya rekam tidak akan saya potong nantinya berapa lama proses booting di laptop saya itu nah ini saya kita Hai sharing lah dengan teman-teman yang sering mengalami booting yang lama atau proses masuk yang lama ke tampilan Windows-nya nah ini masih disuruh silahkan tunggu Hai dan kita itu Hai Hai capek juga kalau begini terus ya kalau ada kerjaan yang menumpuk Hai mempamanya seperti membuat skripsi buat makalah Hai dan lain-lain atau buat Hai kerja yang di kantoran nah ini masih proses yang lama Hai nanti Hai kalau masih lama juga bisa saya sudah saya setting yang ini dan lama juga ini enggak tahu berapa menit Hai proses masuknya ya Hai nah Ayo kita tunggu dulu harap bersabar saya rekam ini Hai sebagai contoh berapa lama Hai proses masuk ke Windows saya itu Hai nah mungkin kalau teman-teman ada yang lebih Hai dari satu menit atau dua menit tiga menit empat menit Hai nah perlu untuk men settingnya seperti yang akan saya praktekkan kita tunggu dulu sampai layarnya hidup ya Nah kita santai saja Hai proses bootingnya lama sekali Hai nah capek juga tangan saya menekannya ini mohon maaf jika kameranya sedikit burik ya saya rekam video ini dengan HP Samsung Hai yang Samsung 12 12 ini masih tunggu dan lama juga ya nah dan ini tidak akan saya potong proses saya buat video ini Hai karena ini Hai apa video yang saya buat itu kalau gagal tidak akan saya upload Hai nah ini kita tunggu dulu Hai ternyata lama ya sudah berapa menit nih waduh empat menit lebih ini prosesnya ya ya dan ini prosesnya lama sekali untuk masuk ke nah ini sudah masuk coba kita tekan keyboardnya nah coba kita masukkan passwordnya saya masukkan passwordnya terlebih dahulu ini sudah masuk dan kita rekam layar saja ya kita rekam layar nah saya rekam layar dulu untuk yang di laptopnya saya rekam layar di laptop agar tampilan untuk penyettingnya itu lebih bersih atau lebih jernih ya ya coba saya stop dulu rekaman video ini dan kita fokus di rekam layar nah ini sudah masuk di tampilan layarnya nah ini sudah saya record caranya klik di bagian baterai ambil power option nah kita pilih yang bagian baterai pilih power option ya nah ini tampilan power option nya di bagian sini pilih yang atas ini chose way to power button do nah kita klik di bagian chose way to power button do ini nah kita setting di bagian sini ya kita klik nah di bagian sini kan di shoot down setting itu kan tercentang semuanya itu nah dan kita hilangkan centang yang turn on fast start tube itu nah inilah penyebab booting lama tadi nah ayo kita matikan yang di bagian turn on fast setting ini kita pilih yang change setting that are more unfiable nah ini kita hilangkan centangnya di sini ini turn on fast start tube maksudnya kita matikan aplikasi yang berjalan kita save nah sudah kita save di bagian power option bisa kita close nah langkah selanjutnya kita bisa mematikannya lewat test manager kita buka test manajernya dan kita pilih yang di bagian start tube dan kita pilih di bagian start tube ini kita lihat nah inilah penyebabnya juga ini yang afast cortana itu sudah saya matikan nah disini saya matikan juga di bagian disini kan yang di bagian microsoft on drift ini saya disable juga dan bagian disini sudah banyak yang saya disable kan yang sebelumnya enable karena itulah yang menjadi penyebab booting lama atau proses masuk ke laptop kita itu lama nah bisa kita close di bagian test manager ini ini dan langkah ketiga bisa kita ubah di bagian di kita buka di tipe hair to share itu ketik di control panel control panel nah kita buka control panel dan kita setting juga di bagian control panel nah setelah itu di bagian control panel kita pilih system and security security nah security ini di bagian sistem kita pilih system di bagian system and security nah ini kita diarahkan di setting ya nah setelah itu kita pilih yang di bagian advanced system setting advanced system setting nah di bagian sini kita juga bisa untuk meningkatkan performa semuanya nah di sini kita berfokus saja di bagian sistem startup and security apa nih nah kita pilih yang bagian startup itu kita pilih yang setting nah ini kita setting aplikasi yang berjalan di saat kita mau menghidupkan laptop agar aplikasinya tidak berjalan lagi agar proses bootingnya menjadi sebentar nah ini ini kan nampak yang di bagian time to display list of operation system itu kan di nampak 30 second nah kita ubah yang 30 ini menjadi M14 ya ketik M14 nah setelah 30 menjadi M14 setelah itu baru kita simpan dan kita oke ya nah ini bisa kita oke juga sudah kita apply baru kita oke bisa kita close kita close nah setelah itu baru kita restart laptop kita ya nah kita restart dulu laptopnya dan saya mulai rekam layar saya mulai rekam lewat HP lagi berapa lama nah ini sudah saya mulai menghidupkan laptop dan saya rekam lagi seperti yang awal nah ini kita tunggu dulu berapa lama proses masuknya atau bootingnya ya dan kalau masih seperti awal tadi video ini pasti tidak akan saya upload nah ternyata ada perubahan ya sebentar rasanya masuk dan kita masukkan kertas sandinya sebentar juga ya setelah kita setting nah ternyata cepat juga proses masuknya setelah kita setting sangat mudah dan gampang bukan semoga bermanfaat juga ya bagi teman teman yang mengalami nasib yang sama dengan saya nah ternyata cepat proses masuknya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih